Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus berjumpa kembali dalam Insab Hari ini Rabu 9 November 2022 Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab II Ayat 13 sampai dengan 22 Ketika sudah dekat hari raya pasca orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam paed suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Maka Yesus membuat campur dari tali, lalu mengusir mereka semua dari paed suci Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka Uang penukar-penukar diamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka balik dibalikannya Pada pedagang-pedagang merpati ya berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis Cintakan rumahmu menghanguskan aku Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombaklah paed Allah ini Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya Empat puluh enam tahun orang mendirikan paed Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya dengan paed Allah Ialah tubuhnya sendiri Sesudah bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Maka percayalah mereka akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini pada pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran ini Kita disuguhkan permenungan tentang Yesus Yang dalam tanda kutip marah Kepada para pedagang Yang menggunakan paed suci sebagai tempat untuk berjualan Yesus bahkan dikatakan Kalau kita mengatakan mungkin ngamuk begitu ya Mengapa Yesus mengamuk? Karena ia tidak mau paed Allah yang seharusnya Digunakan untuk tempat berjumpa orang dengan Tuhan Tempat orang beribadat Tempat orang menyucikan hati dan budi Untuk menghadap pada Tuhan dalam doa-doa Digunakan orang untuk berjualan dan lain sebagainya Maka tadi kita dengar Yesus mengatakan Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Apa yang menjadi permenungan bagi kita hari ini? Yesus mengajak kepada kita Untuk memberi tempat Tidak hanya bangunan Gereja Kapel Atau apapun namanya Tetapi terlebih lagi juga Memberi tempat kepada dia Di dalam hati Di dalam hidup kita setiap hari Kita setiap hari Tentu sudah disibukkan dengan berbagai macam hal Entah tugas Pekerjaan Atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan Dan itu seringkali menyita energi Perhatian Maupun juga hati kita Tetapi Yesus hari ini Dengan memberikan Perumpamaan bahwa Ia mengamuk kepada para pedagang Yang berjualan dipahit Allah Yesus ingin mengajarkan kepada kita Supaya kita memberi tempat Secara khusus kepada Tuhan Di dalam hati kita Yang tidak tercampur Dengan aneka macam hal lain Pikiran akan pekerjaan Pikiran akan tugas-tugas Dan lain sebagainya Mari kita menyediakan waktu Menyediakan tempat Secara khusus untuk Tuhan Di dalam hati kita Di dalam hidup kita Setiap harinya Sehingga dengan demikian Apa yang kita lakukan Tugas Pelayanan Dan lain sebagainya Itu tidak akan mengganggu Relasi kita dengan Tuhan Dan justru Tempat yang kita khususkan Untuk Tuhan itu tadi Akan memberikan pemaknaan Akan memberikan berkat tersendiri Untuk pekerjaan Pelayanan Dan apapun yang kita lakukan Maka hari ini Kita diajak sekali lagi Memberi tempat Memberi waktu Secara khusus Untuk Tuhan Dan kita bedakan Untuk perkara-perkara yang lain Dalam hidup kita Mari kita mohon rahmat Supaya kita semakin hari Semakin peka Dan semakin mampu Memberi tempat Memberi hati Memberi waktu Kepada Tuhan Setiap harinya Tetap sehat Tetap semangat Semoga Tuhan Selantiasa melempahkan Berkat Berkah Dalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati